Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel, balik lagi sama Reysha, hari ini kita lagi ada di Oto Project Garage lagi, dan di depan Reysha udah ada mobil Xpander Cross yang bakal dipasangin aksesoris nih, ini lagi ada banyak banget aksesorisnya, penasaran apa aja langsung aja ikutin Reysha, kita lihat aksesoris apa aja yang bakal terpasang di mobil Xpander Cross, let's go! nah asos pertama yang udah kita pasangin adalah si mirror cover ini, ini adalah aksesoris pelindung kaca spion supaya kaca spion kalian tuh gak baret-baret dan juga gak lecet-lecet, karena kita tuh suka gak sengaja nih guys, kalau misalnya bawa mobil suka kepentok kaca spion motor, kena pohon, jadi suka bikin kaca spion kalian lecet, nah ini tuh fungsinya melindungi, dan juga bisa dilihat ini tuh warnanya chrome, jadi tampilan mobilnya juga makin stylish dan juga makin keren, nextnya ada apa lagi? selanjutnya udah kita pasangin juga si door handle cover nih guys, ini fungsinya sama sama si mirror cover, tapi bedanya dia itu melindungi bagian gagang pintu mobil, jadi kalau misalnya sekarang mau buka mobil, jadi aman banget, jadi gak bakal kena lecet-lecet, karena sudah dilindungi sama si door handle cover ini, ini juga warnanya senada sama si mirror cover, mirror covernya warnanya chrome, dan juga door handle-nya kita samain juga warnanya chrome, jadi makin keren juga. lanjut lagi ada set apa ya, nextnya udah kita pasangin juga si door seat plate, ini adalah pelindung bagian frame pintu mobil nih sahabat foto, jadi kalau misalnya sekarang keluar masuk mobil udah aman banget, bagian frame pintu mobil kalian gak bakal lecet-lecet, dan juga gak bakal gores-gores, karena sudah ada si door seat plate ini, dan juga door seat plate yang udah kita pasangin itu adalah yang with lamp, dan juga, ini di tengahnya itu ada tulisan sesuai dengan tipe mobilnya expander cross, jadi sekarang kalau bisa membuka pintu, dia langsung menyala, langsung stand out warnanya, karena lampunya juga warnanya biru terang menyala, jadi selain melindungi juga, bisa dilihat desainnya juga stylish, pastinya bikin mobil kalian makin keren bukan, lanjut lagi kita ke dalam mobil, selanjutnya udah kita pasangin juga nih guys, console box V2 dari Auto Project buat mobil expander-nya, seperti yang kita tahu, kalau misalnya mobil expander itu, di tengah tangannya itu ada compartment, cuma satu doang, dan juga itu dalam banget, kan sayang banget gak bakal kepake gitu ya, ya space-nya jadi boros gitu ya, kalau misalnya udah ada si console box dari Auto Project ini, dia itu terbagi dua compartment, satu yang besar, seperti ini, dan juga bisa juga dibuka untuk compartment yang kecilnya juga, jadi kalau kalian bisa naruh kartu, naruh dompet, naruh kunci, naruh koin juga, karena udah kita sediain juga tempat koinnya, jadi kalian gak perlu ngobok-ngobok lagi di depan, karena kan terlalu banyak barang, jadi kalau misalnya nyari barang susah, ini jadinya tuh kabin kalian juga makin rapi, dan lebih terorganisasi juga, dan juga, di bagian belakang console box Auto Project ini, ada tiga slot USB yang bisa kalian pake untuk nge-charge, dan istimewanya lagi, kalau misalnya console box kita ini, bisa dijadiin armrest juga nih guys, nih, jadi senderan tangan kalian, waktu kalian nyetir, dan juga istimewanya lagi, ini tuh bisa di-sliding ke depan, tinggal disesuaikan aja sama posisi nyetir kalian, kalau misalnya terlalu ke belakang tinggal dimajuin, kalau misalnya terlalu maju tinggal dimundurin aja, jadi sepraktis dan sefungsional itu, ini wajib banget nih, kalau misalnya kalian punya expander atau expander cross, bisa pake console box itu dari Auto Project ini, dan juga yang bagian paling penting adalah, dia tidak mengganggu posisi rem tangan, jadi kalau misalnya kalian mau pake rem tangan juga, aman-aman aja, nah yang terakhir kita udah pasangin LED side mirror sequential, kalau misalnya bawah ini tuh cuma kedep-kedep doang guys, basi banget gak sih, gak keren sama sekali, tapi udah kita ganti, pake LED sequential punya Auto Project bisa liat nih, nyalanya itu dia running, jadi tampilannya makin keren banget, makin sporty, dan juga pastinya makin kekini, nah itu dia sahabat-sahabat beberapa aksoris yang udah kita pasangin di mobil Mitsubishi Expander Cross, buat kamu yang mau dapetin aksoris ini juga gampang banget, kalian bisa langsung dateng ke Auto Project Garage, retail Auto Project Fasting ya, kalian bisa langsung liat produknya, bisa langsung pegang produknya, bisa langsung fitting juga ke mobil kalian, dan juga bisa langsung dibeli, dan langsung dipasangin di mobil kalian, lokasi kita Auto Project Garage ada di Rukusudayu Square, Blok I No. 8, Cengkareng, Jakarta Barat, pokoknya kalian bisa langsung main kesini, tanpa janji-janjiin lagi, langsung dateng aja deh, pokoknya kita langsung menyebut kalian, kita langsung bisa ngeliatin produk-produk asalis dari Auto Project Fasting, nah jangan lupa like, komen, share dari video ini, siapa tau banyak teman-teman kalian yang lagi cari nih, aksoris dari Auto Project, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel-nya, Auto Project. Oke segitu aja kali ini videonya, semoga membantu kalian, and thank you guys for watching, see you on the next video, Auto Project bikin mobil auto keren, bye-bye! Sub indo by broth3rmax